Konnichiwa foodies! Kita makan sushi yuk! Eh, kenapa? Lagi tanggal tua? Dompet lagi tipis ya? Tenang-tenang-tenang! Bukan makan receh namanya kalau nggak bisa nemuin makanan lazis dengan harga yang receh. Kalau biasanya nih makan sushi harus di restoran, nih makan receh nemu sushi grobakan. Tapi soal rasa gimana ya? Bakalan oishi nggak sih ini? Yuk kita cari tau yuk bareng Adin Hidayat! Sekarang saya lagi di daerah Pademangan, mau nyobain makanan yang internasional, tapi receh. Lihat nih gerobaknya. Sushi oishi! Yuk ikutin saya! Ibu, saya bisa lihat menu-menunya nggak? Boleh. Kalau main bestseller di sini, banyak lagi orang pasangnya paket. Oh boleh. Saya pokoknya bikinin menu yang paling bestseller di sini. Terus saya boleh juga nggak ikut bikin juga? Boleh. Ini nih salah satu menu favorit di sini. Salmon aburi roll. Salmon emang jadi bintangnya ya buat olahan sushi. Mau mentah, mau matang, pasti semuanya dijamin enak. Kita siapin nori atau rumput lautnya dulu. Baru diisi nasi, timun, crab stick, apukat, dan tepung tempura. Sip, tinggal digulung nih foodies. Baru diberi irisan salmon di atasnya. Sesuai namanya, salmon aburi atau salmon bakar, sushi-nya kita bakar dengan portable porch biar salmonnya matang. Baru di habis itu diberi saus mayu pedas. Ini dia foodies. Salmon aburi roll. Oke foodies, sekarang lanjut yang kedua kita mau bikin apa lagi nih bu? Aburi salmon. Aburi salmon? Mentai. Kalau untuk aburi salmon mentai, kita siapkan dulu nasinya ya. Kemudian dibikin bulat. Lalu lingkaran irisan salmonnya di sekeliling nasi nih foodies. Lanjut, kita beri tobiko atau telur ikan. Emang rasa telur ikan sendiri, kalau misalkan kita makan sushi itu kayak langsung gurih banget. Ada kayak yang melutus-melutus di lidah gitu, di mulut. Nah, kalau yang satu ini nggak kalah menarik nih. Inari sushi atau sushi tahu. Iya betul, nasinya dimasukin dalam kulit tahu yang tipis foodies. Kemudian diberi saus mayu pedas dan saus teriyaki, lanjut dibakar. Hmm, aromanya mantul. Ternyata benar foodies. Tidak semudah melahapnya. Ini. Bakarnya kok tadi goyang-goyang. Diam aja. Nah, saya aja salah tuh sama ibunya dibilangin salah. Inari mentai dan aburi tobiko salmon. Persembahan dari kita, berdua. Oke foodies. Ini saya akan mencoba makanan yang tadi dibuat sama saya dan ibu. Ini bestsellernya loh, dari sushi Oishi. Nah, ini nih. Inari mentai, aburi tobiko salmon. Mau coba mana dulu ya? Biasanya kalau makan sushi, aku tuh harus pakai soju. Udah pasti dong ya. Dikit aja gak perlu banyak-banyak. Ditambahin supaya pedas sedikit. Oke. Mau coba yang mana dulu nih? Kita coba foodies. Digitian pertama itu menandakan rasa yang paling sempurna. Ini sih enak banget. Ini bener-bener makan receh. Di pinggir jalan, tapi ngerasain rasa yang biasa di restoran besar. Sushi tuh beneran Oishi foodies. Enak banget. Salmonnya lembut dan fresh. Ini pecah banget loh rasanya di mulut. Apalagi ketemu sama soju atau kecap asinnya. Bus. Siapa yang gak kepengen, coba. Rasanya itu juicy banget. Ada gurih-gurih dari si telur. Namanya tobikonya ya. Nah, dari tobikonya itu, itu gurih pecah di lidah. Terus, semuanya menyatu. Rasa abonnya pun kerasa. Pokoknya semuanya itu it's perfect. Mantul. Sekarang langsung nyoba ya. Inari mentai. Ini sih pasti enak juga sih. Saya gak habis pikir. Ini adalah tahu foodies. Tahu, kalau misalnya saya lihat, bentukannya kayak tahu sumedang. Tapi ini kan sushi ya. Kita coba ya rasanya kayak gimana. Ini tahunya gak berasa tahu banget. Kalau misalnya kalian pernah cobain kembang tahu, ya gitulah rasanya. Nah, kalau untuk inari sushi, rasanya sedikit beda ya. Lebih dominan manis dan beda dengan sushi lain yang lebih asin. Ini karena kulit tahunya udah direndam pakai kecap, cuka, dan juga kaldu. Bener-bener makan di pinggir jalan, ada motor lewat, bemo lewat, mobil lewat. Tapi terasa lagi di restoran mahal gitu. Gimana lagi? Kalau bukan di sini. Sushi Oisi. Di Pademangan. Makan di pinggir jalan bikin kenikmatan sushinya semakin nambah. Ini baru nih namanya jajan receh, tapi rasanya enggak recehat. Sekarang, saya bakalan coba nih, yang tadi dibuat sama saya dan ibu. Namanya Salmon Aburi Roll. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu ada sweet-sweetnya, itu dari si avokado. Terus ada crunchy-crunchy dari si tepung tempura dan ini ada mentimunnya juga. Jadi bikin gurih. Budis, saya mau nambah lagi gimana dong? Makan sekali lagi ya. Ada yang enggak bisa berhenti ngunya tuh. Tapi emang rasanya seenak itu sih, Budis. Eh, ngomong-ngomong nih ya, Adin udah habis berapa roll sushi nih? Oke, Budis. Selain menu yang ikan-ikanan, di sini juga ada menu lain. Yaitu chicken teriyaki avokado roll. Yaitu dari ayam. Kita cobain ya. Ini dari atas, sudah ada teriyaki, mayonya, dan avokadonya juga. Menurut saya, ini di antara yang lain, ini paling asin sih. Dan masih bisa dimakan, tapi kayak agak mengeringit di jidat gitu makannya. The best yang bakar-bakaran. Intinya di sini salmon yang juara. Jadi gimana, Budis? Daripada cuma ngeliatin aja, sambil nilain ludah, mending cus langsung ecip-ecip sendiri ya. Harganya receh kok, mulai dari 10 ribu, Budis. Perut senang, dompet pun tenang. Selamat mencoba ya. Makan receh, menu receh, rasa enggak receh. Terima kasih. Terima kasih.